Intro Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. K di sini Finally, kita kembali lagi di konten tema baru Antirex Hunter Yaitu observasi para karakter-karakter menarik yang ada di serial yang gak kunjung-kunjung selesai dari hiatusnya Para fans tentunya udah dilatih bersabar bertahun-tahun kan Semoga saja dengan adanya konten seperti ini, kita bisa santui sambil berharap serial legend ini kembali rilis ya So, without ngetani long-long again, mari kita simak konten Antirex Hunter Observation Chapter 2 tentang Don Freaks berikut ini Let's go! Siapa Don Freaks sih? Sekuat apakah Don Freaks dan apakah dia ada hubungan darah dengan King Freaks? Inilah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh fans HX ya ketika nama Don Freaks muncul pada Chapter 344 Untuk menjawab pertanyaan ini ya, kita simak dulu cerita dari King Freaks tentang Don Freaks itu seperti apa ya 300 tahun yang lalu dari timeline saat ini, di dunia Hunter X Hunter ya, ada seorang manusia gila yang berhasil melakukan perjalanan luar biasa menuju Dark Continent Nih orang berhasil bertahan hidup menghadapi ancaman marah bahaya di dunia paling mengerikan tersebut seorang diri Gilanya lagi, dalam perjalanannya bertahan hidup di Dark Continent, dia menulisnya dalam dua buah buku Buku pertama adalah Perjalanan Bagian Barat dan buku kedua adalah Perjalanan Bagian Timur Cuma yang baru diketahui hanyalah buku Perjalanan Bagian Barat saja Bagian Timurnya masih belum diketahui keberadaannya Dan menurut Ging sih, ada tiga kemungkinan kenapa sampai sekarang buku Perjalanan Bagian Timur masih belum diketahui keberadaannya Pertama, karena emang belum ditemukan Kedua, karena buku itu belum sempat diselesaikan karena sang penulis meninggal duluan Dan yang paling menarik nih adalah kemungkinan ketiga guys Dimana buku Jurnal Perjalanan Dark Continent Bagian Timur masih dalam proses penulisan Alias masih on the way untuk komplit Jadi artinya, menurut kemungkinan ketiga Orang gila tersebut yang ceritanya dari 300 tahun yang lalu melakukan perjalanan ke Dark Continent Dia masih hidup hingga timeline saat ini Orang ini bernama Don Fricks Dari info Ging saja, kita langsung terbayangkan kan Segila apa karakter satu ini nantinya jika Togashi Sensei sudah mengenalkan Lewat info ini saja ya, kita jadi sedikit mengerti tentang Don Fricks Andai kemungkinan ketiga Ging Fricks ya, benar sih Ingat, andai kemungkinan ketiga benar Tapi kayaknya emang benar sih Poinnya, berdasarkan info yang didapatkan dari Ging Don Fricks itu sudah punya kebutuhan pokok yang diperlukan Untuk bisa hidup ratusan tahun bahkan ribuan tahun lamanya Misalnya, untuk bisa hidup dalam gelapnya malam Ataupun ingin mengatasi rasa kebusanan di dunia Dark Continent Don Fricks ya, pastinya sudah mendapatkan Batu Mujen Siki yang dimana ya Bongkahan Batu Mujen Siki yang ukurannya hanya sebesar roti lah Bisa menghentarkan tenaga listrik 20.000 kW sehari Wow, 20.000 kW guys, sama saja 20 juta W ini Atau satu bungkaan kecil Batu Mujen Siki ya Bisa menghidupkan listrik puluhan ribu rumah Wow, gila-gila Terus, Don Fricks untuk bisa bertahan hidup agar tidak kelaparan ya Dia sudah punya Nitro Rice yang bisa membuatnya hidup lebih lama tanpa patokan harus makan Dan tentu, Don Fricks sudah tak perlu mengkhawatirkan akan penyakit apapun yang akan menerjang tubuhnya Karena dia sudah punya stok tumbuhan yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit Hmm, ini baru spekulasi 3 hal yang tercatat di buku Jurnal Barat Dark Continent ya Masih banyak misteri-misteri lain yang ada di buku jurnal tersebut Yang kemungkinan besarnya, Don Fricks memiliki semua itu Karena gak mungkin juga kan mencatat hal-hal tersebut tanpa mencoba efeknya terlebih dahulu Jadi ya pastinya, nih orang yang bernama Don Fricks kuatnya luar biasa Bisa dibilang, mungkin saja ya, melebih Isaac Netero, sang ketua Hunter Atau bisa dibilang juga, Don Fricks lah karakter terkuat di dunia Hunter X Hunter saat ini Walau kekuatannya belum dikenalkan Tapi mengingat kemisteriisan buku Jurnal Petualangan Dunia Baru alias The Continent Dan penjelasan Don Fricks disampaikan oleh Ging ya Apalagi organisasi V5 yang serius menganggap buku Jurnal Petualangan Barat tersebut ya adalah kenyataan Maka kemungkinan besarnya, Don Fricks memang masih hidup hingga sekarang Dia saat ini sedang menulis jurnal bagian timur Yang bisa saja mengartikan, Don Fricks ada di bagian sebelah timur The Continent yang sangat luas ini Bagian barat kemungkinan saja sudah dijelajahi olehnya Semua monster-monster pun sudah pernah dijajalnya secara personal Baik dengan cara sembunyi-sembunyi maupun yang tidak Ingat, itu yang bagian barat loh ya Eee, pastinya akan ada pertanyaan seperti ini Lumin kok orang kuat harus sembunyi juga? Hmm, bro, di dunia Hunter X Hunter Beda dengan dunia Sonen lain yang dimana Kekuatan dan tekad jadi patokan Dunia Hunter X Hunter itu, orang kuat Bukan ditentukan dari tekad dan kuatnya fisik Maupun Nen seseorang Orang kuat itu ditentukan oleh sebanyak apa informasi Yang dia punyai Kekuatan Nen dan fisik seseorang bisa dibilang adalah pelengkap saja Tentunya Don Fricks sangat kuat Nen dan fisiknya Sama halnya seperti Ging Fricks sih Tapi di Hunter X Hunter, modal hanya kuat saja Gak cukup untuk membuatmu bisa menang dalam berbagai pertempuran Apalagi di dunia Dark Continent yang sangat minim informasi Bayangkan saja lah, kalau buku Don Fricks gak ada Terus V5 asal ngirim orang sekuat Isaac Netero lah misalnya Yakinkah Isaac Netero bisa bertahan hidup? Enggak bukan So, jangan sampai salah tanggap disini Hmm, sampai disini kita mengerti kan Kalau Don Fricks bisa saja dibilang manusia abadi dan kekuatannya Baik Nen maupun fisik sangat luar biasa Dan kecerdasannya tak bisa dibayangkan lagi Nih orang pernah bertemu senjata Brion Pernah bertemu monster AI Pernah bertemu Hellbell Pernah ketemu Papu Dan juga nih orang tahan banting pada penyakit apapun Tapi masih tetap santai menulis jurnal petualangan Agar bisa disampaikan di dunia aslinya Hmm, BTW alasan kuat Kenapa Mr. K bilang kalau Don Fricks untuk saat ini Merupakan karakter terkuat juga berasal dari informasi yang ada di manga Kalau ancaman level monster-monster yang ada di Dark Continent Rata-rata levelnya adalah A Seberapa bahayakah level A ini? Eee, tenang Kamu bisa bayangin sendiri kok Contoh nyatanya adalah Semut Cimera Pada umumnya level ancamannya adalah B Terus kamu bayangin aja ya Kalau Meruem level ancamannya A Itu berarti di Dark Continent ada bejibun makhluk-makhluk yang bahayanya setara Meruem Bahkan lebih ngeri dari Meruem juga kemungkinannya bejibun Sekelas Isaac Netero saja pernah kesana dua kali Pertama kali untuk ngetes seberapa kuat dirinya Tapi ketika sampai di Dark Continent Isaac sadar disana mustahil dia bisa mengetahui batas kekuatannya Karena di Dark Continentnya gak ada lagi yang namanya menang atau kalah Disana murni kemampuan untuk bertahan hidup dari ancaman berbahaya yang selalu menghentui sepanjang waktu Jadi Isaac pun sadar betul betapa berbahayanya Dark Continent baginya Dan terus perjalanan Isaac Netero yang kedua ya Di Dark Continent tentunya ya Adalah untuk menyelamatkan anaknya Beyond Netero Yang haus akan menaklukkan dunia baru Dark Continent Gila ya Dark Continent Ketua asosiasi Hunter yang bisa meladeni Meruem saja di masa mudanya ya Dibuat ciut oleh kenyataan Dark Continent Sedangkan di sisi lainnya Don Freaks malah dengan Santoy masih hidup di suatu tempat Sampai sekarang ini di dunia Dark Continent Belahan Timur Masih melanjutkan jurnal petualangan timur yang masih belum selesai hingga sekarang ini Hmm sekarang menjawab rasa penasaran tentang apakah Don Freaks ada hubungannya dengan Ging Freaks dan Gon Freaks Minimnya clue yang ada dan penjelasan tentang Don Freaks guys Untuk saat ini petunjuknya hanya nama Freaks saja yang bisa mengarah kalau ada hubungan darah di antara mereka Anggap saja memang ada ya Maka yang membuat kita sebagai fans centric center penasaran adalah nantinya Silsilah Freaks Family bakal dijelaskan oleh Togashi Sensei secara kompleks Dari Don Freaks bisa sampai ke Ging Freaks itu dari mana Hal ini wajib dijelaskan oleh mangaka paling pro masalah hiatus ini Agar fans gak pusing mikirin karakter misterius satu ini Eeeh kita udah dibikin pusing mikirin sosok Ging Freaks dari awal chapter sampai 300an lebih chapter Eh ditambah pusing lagi sama Don Freaks Mumet-mumet dah Inilah observasi ala kadernya yang bisa Mr.K sampaikan seputar Don Freaks Hmm next chapter ketiga Mau observasi karakter apa lagi nih Komen aja di bawah beserta alasan kenapa karakter berikutnya wajib dibahas oke So see you again next time Adios yikaramelo Stay safe everyone Salam Animania